cara untuk pembesaran atau pertumbuhan ayam broiler pada masa usia lima hari ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi dengan channel saya pada hari ini kita membahas cara pertumbuhan atau memacu pertumbuhan pada ayam broiler di usia lima hari tentu saja kita harus rutin untuk memberikan obat ya provitamin yang bisa memacu pertumbuhan pada ayam broiler ada dua cara ya ada dua metode untuk pemberian vitamin ini atau dengan herbalis atau dengan racikan atau obat dari pabrikan pada masa breeding pada usia lima hari kita harus selalu memperhatikan suhu atau kondisi di dalam breedingnya di dalam kandang apa itu terlalu panas ya atau terlalu suhunya dingin dan juga gelembabannya juga kita harus lebih diperhatikan dan ini kita harus mengatur suhu untuk mengatur suhu di dalam pengopenan agar suhunya relatif nyaman untuk ayam dan stabil sebenarnya pada masa breeding ayam itu tidak perlu panas ya kita harus bisa ukur suhunya dan juga jangan terlalu lembab atau dingin yang penting ayam itu nyaman dengan suhu di dalam kandang dan sebenarnya kalau saya sendiri lebih suka ngopen di lantai atas ya karena parasnya itu lebih stabil dan juga tidak banyak memakan alat untuk pengopenannya atau LPG dan lebih mudah untuk mengatur suhunya dengan lebih gampang ya ini kapasitas 4000 kita jadikan dua kita sekit disini akan kayak gini sekitanya yang ini kapasitas 2000 terus yang ini 2000 juga untuk melihat sirkulasi di dalam kandang kita lihat pada ayamnya ya sirkulasi atau suhu di dalam kandang itu enak atau nyaman buat ayam kita lihat pada ayamnya biasanya kalau suhu di dalam kandang itu nggak enak atau nggak nyaman buat ayam biasanya ayam itu kayak tidak menggap-megap-megap ya atau membuka mulutnya lebar-lebar itu artinya suhu di dalam kandang nggak nyaman nggak nyaman buat ayam ya contohnya kayak kayak ini ya ini kelihatan kalau suhu di dalam kandang itu agak berlebih atau terlalu panas ini artinya ayam itu nggak enak nggak nyaman dengan suhu di dalam kandang nah bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini kita cuma bisa mengatur saja untuk menurunkan kondisi atau suhu di dalam kandang agar di dalam itu lebih dingin ya tidak terlalu panas dan untuk memaju pertumbuhan langkah yang harus kita lakukan adalah dengan pemberian vitamin atau obat ya tidak ada cara lain agar pertumbuhan ayam broler ini cepat dan maksimal ya kita lihat kita lihat apa saja yang sudah kita sediakan untuk memaju pertumbuhan ayam broler ya inilah inilah obat yang sudah kita siapkan cara untuk memaju pertumbuhan dari ayam broler nah antara ini komafit herba ya komafit herba ini terus dapat juga obat alaminya ya obat alami dan kita sediakan dua superelektrolik dan kita sediakan dua superelektrolik ini fungsinya untuk mencegah stres dan ini juga koleridin ya untuk obat kolera karena biasanya ini terjadi pada ayam pada usia sembilan hari ya sembilan hari biasanya itu dia fesisnya itu fesis fesis hijau ya fesis hijau dan ini anti koksi yang harus kita antisipasi ya harus kita sediakan juga anti koksi ini biasanya dia itu ayam pada masa umur sembilan belas ya biasanya orang-orang itu kalau pakai biasanya umur dua puluh keatas ya diantara dua puluh dua dua itu pas pakai anti koksi dan ini antisipasi pada ayam broler yang terkena anti koksi biasanya itu besesnya atau berak-berak darah dan ususnya itu membengkak sehingga nafsu makannya itu berkurang dan bobotnya nggak maksimal ya dan ini kita sedikan juga amoksitin untuk mencegah korisa dan koli koli basilosis ya ini untuk bagus untuk pengobatan ayam dan ini satu lagi ya ini ini adalah serbitol ini berbentuk gula ya ini untuk mengatasi ayam setes dan juga maju pertumbuhan kemasan kemasan satu kilogram ya demikiannya yang bisa saya sampaikan bagi para pejuang ayam broiler semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai terdapat tu ерeng tak itu tempat 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 tempat